hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumah kabarna para penonton para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada sehat selalu kali ini saya akan coba mengatasi bunyi yang sedikit ngelitik sedikit kasar lah intinya di area waterpump tapi bukan bunyi cicit ya bukan tapi bunyi agak sedikit kasar dan sanggup kita cek apakah ada kebocoran air radiator atau tidak kita lepas rumah waterpumpnya dan Alhamdulillah enggak ada kebocoran air radiator ya di mengkara kalau air radiator tuh bunyi berdecit ya kalau sudah kena dan suka ada bekas air radiator motor di belakang sini tapi ini enggak ada aman Oke sekarang kita coba kita cek lagi kita lepas pengunci kipas waterpumpnya pakai ukuran kunci ukuran 8 Nah kalau sudah dilepas tinggal kita putar sedikit tet turunin angkat nah seperti ini ya ini wajib banget dipasang biar kipasnya nggak loncat Oh iya sudah enggak ketawa nih problem pertama ini si bearingnya enggak muter macet jadi yang muter hanya bagian kipasnya saja dan bergesekan sama bearing yang nggak ikut muter dan ini kalau misalkan dibiarkan ya ini bisa rusak batas kipasnya sendiri nah ini kipasnya lancar putarannya nih enggak ada kendala Oke aman kan sebelahkan berinya diem aja harusnya bagian bearing tengah itu ikut muter saat kipas berputar ya kecuali kalau as kipas juga sudah kena jadi sudah enggak presisi ya mau lihat ini sudah Hai geset-seset buat motor ya Coba kita pakai obeng Wah susah juga bisa dipaksa kita harus ganti beli bearingnya disini salah kemarin saya beli bearing nah ini saya pakai Yamagata ya 15.000 kode 6000 saja 6000 artinya 6000 yang enggak pakai RS ya enggak pakir bersih jadi sisi kiri sama kanannya ngamplong karena harus terlumasi sama olisi yang dalam mesin kayak gini ya Nah ini kita ganti bearingnya saja ya sini saya mau dikotok saja pakai obeng cuma hati-hati kena seal waterpump bagian dalam jadi ketuknya harus pas ya dipukul-pukul pelan-pelan sampai keluar ini bearing bekasnya Hai nah ini sesuatu ya macet ini kalau misalkan dibiarkan nanti as kipasnya ya batangnya yang akan kena nah ini yang baru Oh harusnya kayak gini lancar ini enggak ya ya harusnya berpoter lancar kayak gini buat mereknya sendiri terserah ya mau pakai merek apapun yang pasti kodenya 6000 nah disini pas kita kita langsung pasang dan kita tes nanti dikipasnya saya dipukul-pukul aja pasangnya jangan lupa sebelum dipukul pastikan posisi berinya sudah senter ya jangan sampai miring jatuhnya pelan-pelan diputar ngelola kayak gini aku pakai kepalunya sampai bunyi pek ya jadi si bagian bearing yang dalam sudah pas kedudukannya ke pembatasnya ya kalau rasa kurang masuk bisa pakai bearing bekas dari atas buat penahan sama sekaligus pendorong ya kayak gini nih bisa juga nah hati-hati kena tangan ini sudah pas ya kalau menurut saya sudah ada bunyi ini Hai nah selanjutnya tinggal kita coba nih pasang paking-pakingnya kita tes pakai berinya masih terlalu keluar atau enggak ya kita pasang penguncinya nah kayak gini ya usah takut kebalik penguncinya karena ada dulu dua dudukan baut yang nggak mungkin bisa Hai itu ya nggak bisa ketukar jadi harus pasti pas lah dengar putar-putar aja ini sudah pas enggak terlalu keluar berinya nah sekarang ini berinya muter tuh ya lihat Oh yang tadi nggak muter sama sekali ini lancar Alhamdulillah dan kalau misalkan terus-terusan dibiarkan as kipasnya yang kena nanti as kipasnya akan sedikit goyang saat mensirkulasikan air radiator ya kan goyang dan lama-kelamaan silwater pump juga akan kena Hai makan ya bagian dalamnya karena geolan kipas itu sendiri ya yang namanya geolan itu bisa membahayakan sebetulnya ya jadi ini metode pencegahan sebelum lebih parah lagi apalagi berinya sampai ambrol di sini kita tes as kipasnya apakah masih persisi ini diberi yang bekas wiyah ini masih aman masih bagus masih persisi ya Hai cuman di sini problemnya berinya nggak ikut motor ya coba kita pasang ke yang baru Apakah ikut motor Hai ya ini aman ya aman terkendali enggak ada problem ya oke bunyinya ngelitik tapi pelan kayak tetapi pelan tapi bukan dari area klep dari area waterpump tapi pelan banget jadi perlu apa ya perlu di lebih selitih lagi lah ya mantap pokoknya Oke semoga selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampir terus ketikkan saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh